Ini ada Spence C200, dia tahunnya 2010, generasi W204 Untuk interior-interior, kondisi bagus sampai bagasi, bagus tulang belakang semua Halo teman-teman, welcome back to Surabaya Series, Koko Timothy Rubino Hari ini ingin ceritain, Merci kondisinya sangat rapih, masih sangat enak dipakai Serta harganya sudah dibuat Rp 200 juta Penasaran? Ikuti terus video tentang C-Class ini Terima kasih telah menonton! Oke, jadi di belakang koko ini sekarang ada Mercedes-Benz C200, dia tahunnya 2010, generasi W204 Tipe sudah yang avant-garde, jadi sudah satu level di atas yang klasik Kita kelilingin warna hitamnya bagus, ini bodi lagi bodohku ya Karena maklum sekarang lagi musim hujan, panas, hujan, panas Jadi agak sulit kita shooting mobil dalam kondisi benar-benar 100% bersih Tapi kondisi overall, bisa lihat sendiri Lampunya juga sudah yang facelift pertama, jadi bukan yang lama banget Terus, interior-interior kondisi bagus sampai bagasi bagus Pulang belakang semua aman Kita cekin toolkit lengkap, bukunya masih ada, sekitiganya masih asli Terus interior itu warnanya hitam dan sangat rapih Kondisinya sangat rapih kulit semua ya interiornya Tuh, bagus ya Bagus sih, kondisi bagus semua By the way, jangan lupa untuk mampir ke Instagram dan TikTok kita Ada juga di Koko Mobil dan Koko Mobil.Jakarta Terus, jangan lupa juga kalau mau tontonin video seputar review yang lengkap begini Pastinya subscribe di channel Youtube ini, Koko Mobil 1800cc yang terkenal sangat mudah dirawat Cukup awet Serta punya transmisi 5 perjempatan otomatis Dia berpenggerak belakang, khasnya Satan German Ini kita bisa lihat ya, disini kondisinya masih bagus-bagus Setnya, disini inspeksi dari pabriknya masih lengkap Kemudian di tulang-tulangnya semua juga Kondisinya sangat bagus dan rapih Ini mesinnya cukup reliable, BPMnya nggak boros Dibandingkan dengan mesin-mesin besar German lainnya Karena cuma 1800cc, tapi horsepowernya lumayan 180 dan torsi sekitar 250nm Tapi, somehow settingannya di mobil ini tuh enak banget ya Jadi nggak kayak angkanya Kita bisa rasain nanti, kalau kita nyetir Jalan Koko akan tunjukin Gimana sih rasa mesin turbonya Nggak kerasa bentar-bentar doang Udah kenceng larinya Karena bodinya juga cukup kecil dibanding Sedang-sedang Jerman yang lebih besar lainnya Yuk kita nyetir yuk, let's go Terima kasih telah menonton! Oke, kita ada di dalam 49682 miles ya sobat Jadi, kalau dikonversikan ke kilometer tuh Sekitar 79-80 ribu kilo Dengan pemakaian dia kan 2010 nih Sekarang 2020, jadi setahun cuma sekitar 5.000 kilo ya Nggak sampai 6.000 Jadi, bisa dibilang sangat oke pemakaiannya Jadi, C200 Avantgert Horsepower sekitar 170-180 lah ya Layar lumayan bagus Kondisi sekitar 85-90% layar layarnya Dan tidak ada yang dead pixel Tidak ada yang jeplak tuh biasanya Layar mercy kayak udah nempel jadi pulau tuh Ini nggak ada Ini udah di bawah 200 juta sobat Dapet mercy begini, kondisinya bagus Mesin udah turbo, berarti nggak boros Perawatan juga murah Mobil ini perawatan untuk mobil Jerman malah murah banget Kalau C-Class tuh enak, nyetirnya kayak enteng aja Tapi, nyetirnya ringan banget tuh Terus, mesin turbonya tuh Jadi, mesin turbonya dia karena punya transmisi 5 percepatan Kan gear rasionya panjang Dikasi turbo lah Nah, jadi Kalau kita nyetir seharian di C200 tuh malah kerasanya Bisa-bisa ya, kalau dalam kotak Kerasa lebih kenceng dari yang C300 Karena yang C300 masih pakai mesin non-turbo Sedangkan yang turbo ini Dia punya kelebihan ya itu, rasa torsinya tuh Tuh, langsung keliatannya kayak ngisi banget ya Dengan bodinya yang kecil, yang nggak terlalu berat Jadi, kerasa Apa ya Ngisi gitu powernya Padahal cuma C200 Dan kalau kondisi sehat kayak begini Nggak ada yang litik-litik Enak Power dan tarikan tuh dia ngisi Terus Kayak-kayak-kayak enak banget Aku udah sering banget ceritain Mercedes-Benz J-Class W204 seperti ini Kita coba Viptronic-nya masih enak banget Tuh, Matic-nya juga sehat Nih, bentar doang udah 100 ya Enak banget ya Apa remap ya ini? Tapi harusnya nggak sih Jarang Mercy di remap ya Terutama W204 jarang banget Duh, kayak kaki sehat Naik turun di sambungan jembatan Masih enak Oke lah Jadi, 2010 Avantgarde C200 Warnanya hitam Favoritnya Mercy Kondisinya rapih, terawat Cakep Harga udah di bawah 200 Sekali lagi Uco Mansion-nya Penting itu Karena sangat terjangkau Nah, enak ini mesinnya Oke deh By the way Jangan lupa Kalau sobat Sama dengan pemilik C200 ini Lagi ingin ditip jual mobilnya Atau lagi ingin jual mobilnya Langsung aja Nggak pake ribet Jualnya di Uco Mobil Nol rupiah Gratis Tanpa biaya Nanti kalau mobilnya sold Cukup bantu-bantu Kasih tim kita sukses Kalau nggak Literally nol rupiah aja Jadi buruan Di Surabaya Kita selalu stand by Di Jabodetapi Kita selalu stand by Ada tim kita yang siap Bantu jual mobil sobat Dengan harga terbaik Waktu tercepat Serta dengan cara yang paling mudah Dan juga untuk tetap jual Sekali lagi Nggak bayar apa-apa Gitu Oke, kita jadi kali ini Bener-bener enjoyable banget Ini Mercy Dipake Dili Bener-bener enak Yang lincah Mesin nggak terlalu panjang Kayak E-Class atau S-Class Haluan belakang juga gampang Setirnya ringan Mesinnya udah turbo Serta perawatannya Part-partnya Kukup berani Jamin Sama sekali nggak mahal Mirip-mirip sama Jepang yang kelas medium Itu aja kali ini See you next time Di Mercedes-Benz C-Class Menarik Lain Bye-bye Okay Okay Bir Bye-bye Terima kasih.